Intro Pemerintah Kabupaten Bombana terus melakukan intervensi menekan dan mencegah stunting diantaranya program Bapak dan Bunda Asuh serta memberikan makanan tambahan kepada anak berisiko stunting dan ibu hamil Saat ini prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan Sebelumnya pada tahun 2021, 30,2% dan di tahun 2022 turun menjadi 27,7% Intervensi menurunkan dan mencegah angka stunting terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana Beberapa intervensi yang dilakukan adalah menyeluruhkan makanan tambahan melalui gerobak cegah stunting setiap posyandu pada semua desa dan kelurahan di Bombana Gerobak cegah stunting ini menyediakan makanan tambahan untuk memenuhi gizi bagi ibu hamil dan bayi usia di bawah 2 tahun atau baduta Selain itu juga dilaksanakan program Bapak dan Bunda Asuh untuk memberikan bantuan gizi anak berisiko stunting Data hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022 Angka stunting di Bombana cukup tinggi mencapai 35% di atas prevalensi Provinsi Sulawesi Tenggara Namun menurut PJ Bupati Bombana Purhanuddin Data SSGI dengan kondisi di lapangan dinilai tidak meyakinkan Olehnya itu pemerintah Kabupaten Bombana berinisiatif melakukan evaluasi mandiri Hasilnya menurut Purhanuddin terjadi penurunan prevalensi stunting di Bombana pada kisaran 30% Mereka melakukan intervensi itu berdasarkan hasil dari rekomendasi tim pakar Jadi misalnya kalau si anak ah ini mengalami kurang gizi Nah salah satu dinas atau kepala dinas atau camat atau desa yang kita tugaskan sana untuk melakukan intervensi Nah perjalanan ada beberapa bulan yang lalu kami sudah melakukan itu Dan Alhamdulillah ada beberapa anak-anak stunting kita yang tadinya dinyatakan stunting Sudah beransur-ansur sudah lepas dari status jadi anak stunting Prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 mengalami penurunan Menjadi 27,7% dari 30,2% di tahun 2021 Penurunan prevalensi stunting ini menempatkan Sultra masih berada pada posisi 9 daerah stunting di Indonesia Dari sebelumnya urutan ke-5 Menurut Kepala BKKBN Sultra Asmar Prevalensi stunting menurun di tahun 2022 Disebabkan pemerintah daerah bersama semua pihak melakukan intervensi Di antaranya memaksimalkan program Bapak Asu Dapur sehat dan memberikan makanan tambahan kepada anak usia berisiko stunting BKKBN Sultra menargetkan menurunkan prevalensi stunting di tahun 2024 Di bawah 20% menuju generasi emas Semua pihak diminta berperan aktif menurunkan dan mencegah stunting Menjadi Bapak Asu dan menjaga kebersihan lingkungan Sebab stunting bukan hanya tentang gizi Namun sanitasi sangat mempengaruhi menambah angka stunting Dari Bombana, Asdar Zula, Ainews melaporkan Muzik S ked dificult�� Dari Bombana, Asdar Zula... Muzik S kedai